CEO PSS Semarang, Iyok Syukawi mengungkapkan bagaimana perjuangan manajemennya untuk bisa mempertahankan servis Septian David Maulana di timnya. Apalagi ex-penggawat timnas Indonesia ini mendapat banyak godaan dari klub di Liga 1. Septian David Maulana merupakan pemain penting untuk PSS Semarang. Meski simpat absen di putaran pertama Liga 1 musim 2022-2023 kena cedera, Septian David langsung menjadi antalan PSS Semarang di putaran kedua. Dari 16 pertandingan yang dilakonik musim lalu, Septian mencetakkan 5 gol dan 2 asis. Bisa dibanyakan jika Septian David bermain penuh musim lalu bisa jadi pemain kelahiran Semarang itu mencetak 5 gol lebih. Septian David Maulana memiliki kelebihan dalam kemampuan penguasaan bola. Bola yang dikuasai Septian sangat sulit direbut oleh back lawan. Saat memasuki kotak penalti dan mendapatkan ruang tembak, hampir bisa dipastikan Septian David akan mencetak gol. Selain itu, Septian David juga memiliki kemampuan dalam mengeksekusi bola mati. Bajaran gol Septian David tercipta dari sekrema pendangan hebat. Kemampuan apik inilah yang membuat Septian David menjadi anak emas Luis Mila saat menjadi pelatih timnas Indonesia. Kini, Luis Mila yang menjabat sebagai pelatih Persib Bandung berambisi mendatangkan pemain kesayangannya tersebut. Namun, pindangan Persib berhasil dipatahkan oleh PSIS Semarang yang bersitukuh mempertahankan Septian David. Alhasil pemain asli Semarang ini bersedia bertahan di PSIS hingga tahun 2026. Lebih lanjut, mengungkapkan PSIS Semarang musim depan melakukan sejumlah perubahan besar. Terutama dalam perombakan sekuat pemain yang dimiliki tim Mahesa Jena.